malam lagi kalau kopi ini siap mas Opan ya ternyata jam 10 lagi ya malah anak terus ya umur gak sampai petang boleh karena lili kembali ke Persepaya itu senang sekali bukan masalah kita di ganti masa ini minta nomor berapa gitu cuma berapa, nyak boleh nanteng banget menang lagi nanteng banget saling mula-mula saya ingin lama masa yang kebiasan masa yang kebiasan iya paling ada yang cacai cacai kan maya waktu itu memang ikut aja uuuuuhhh gak latihan malam saya gak ikut latihan tapi yang saya ingat adalah tiga hal yang gak boleh bercanda beribadah tidur sama makan saya gak pernah bercanda ketikanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dulur di Tribun Podcast Tripod salam satu nyali kali ini di Tripod kedatangan tamu dikatakan legend ya di Persepaya selamat datang selamat datang Mas Reddy Irwan rawon selamat malam mau pagi pagi siang dan malam ya banyak kabar Mas Alhamdulillah sehat masih aktif di sepak bola masih gak lah nyabi-nyabi Mas Reddy kan dulunya kan di awal-awal itu dari pon ya sepak bola Persepaya Junior Persepaya Junior dulu terus di pon ya cerita-cerita ini Mas bisa diceritain sedikit-sedikit Mas ini ini final final pon jatim ya oh iya dikaltim ya iya juara misalnya juara oh iya lah oke ketepaan iya apa kaltim ya pertama semifinal ketemu kaltim di pon terus finalnya ketemu Papua tempat Maniani dan kawan-kawan penjatim saya Watu eh Watu Andi Andi Endrosiswanto Johan Refi Dede Hugo keepernya Heripras Munhar Renewa Yudi banyak banyak iya banyak yaitu juara Alhamdulillah juara itu juara keempat kalinya ya pertahankan ya siapa ya pelatihnya Kutaji Kutaji tapi persiapan gantai-gantai itu mulai dari siapa ya Gomez pernah terus Sabat Hakim pernah terus Pak Jamrawi pernah terus di turnamen itu apa siapa penjatim itu kan persiapan dari tahun 2006 jadi sebelum jadi berapa tahun sebelum pon dimulai yang setelah pertandingan itu tiga tahun sudah kumpul semua kumpul jadi waktu itu kita di saya sama temen-temen di persebaya main di tambahsari waktu itu habis lawanarema atau apa sama di club mandau akhirnya Pak Haruna mantau ya namanya mungkin saya nggak pernah apa ya nggak pernah ke persebaya waktu itu dari usia 15 sampai 20 tahun nggak pernah ini nggak pernah apa ya namanya katakan seleksi terus akhirnya keberuntungan pas itu lagu pas saya takut lawanarema disini sehari menang akhirnya dipanggil suruh ikut pon seleksi tapi seleksi diambil dari tim-tim lain Jawa Timur paling banyak waktu itu waktu itu yaitu ada 11 13 13 orang lebih 13 satu tim lebih apa ada cerita apa 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 ini memang amal karir yang yang keklub pertama kali Persekam sebelum di Junior sama pon itu Persekam itu Persekam Metro FC Malang di Kanjuruan di Kanjuruan di Kanjuruan iya di sana pas pon kan itu jadi pon berjalan eh ada libur jeda libur ketika enggak ngikut turnamen Malaysia ke mana aja itu waktu itu ke Malaysia Vietnam dan lain-lain itu dikasih kebebasan untuk ke klub Liga 3 yang sekarang Liga 3 7 dulu itu divisi 3 divisi 3 nah itu waktu itu Persekam banyak mantan-mantan legend-legend Arema di situ semua tadi Pak Sis pokoknya jaman-jamannya aku taji lah malah diatasnya aku taji itu waktu itu jadi saya paling muda sendiri waktu itu ya banyak sih yang muda tapi eh disitu memang kutaji eh banyak berperan penting di karir-karir sepak bola saya selain di awal eh menemukan bakat saya untuk ke Persekam di pon juga akhirnya yang nyuruh ke Persebaya juga ku selesai juga itu untuk yang lain-lainnya dibilang nanti untuk buka oke gak salah percinta gaya gaya gak salah saya diutup diutup iya ada ternyata saya 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 tapi dia dulu sekretaris jadi ngurus ngurusi apa ya eh iya ngurusi gaji ngurusi uang jajan atau lain-lainnya itu akhirnya kan sering ketemu ketemu kalau kita kajian kalau kita apa terus pertandingan ke luar kota yaitu akhirnya pasti Blitar awalnya di main di Blitar lawan PSDK satu grup kan antara dicomblang lokus Aji mau main kan kalau mau main di hotel itu ya ada yang gitaran ngobrol waktu itu memang kalau malam itu karena dengan di seluruh klub kadang makan bersama atau pengen apa nanti belikan Nah waktu itu yaitu tadi ada samping saya ush ikhlo eh marung masuk keterusan akhirnya lama-lama dekat bpn dulu SMS SMS dengan javrolas bengi javrolas bengi gratis javrolas bengi ya javrolas bengi, gratisan mari nge-nya telpun ngandalnya 5 menit mati missko misko ada yang bilang kiri jumi 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 namun sekarang jodoh ya jodoh contemporary nyodoh nah jodoh kemarin yang aku dikasih Marcel anakku jersey jersey itu dia baru kerasa habis ngasih terus dia cerita habis main lawan apa itu terakhir itu yang aku lihat juga itu persik-persik ke dirinya persikan nah itu akhirnya ke rumah sama apa aku ke rumahnya dia ngantar ini jersey dia karena Marcel masih anakku kan akhirnya cak bener sampean yuk urut nantar cuy lah aku aku acara ini ternyata kan ke rumahku dia buru-buru juga aku mau eh waktu itu dia ke rumah abis main aku mau bobo bobo pakai acara tapi aku maring ngiloknya sampe anjir nih ya ngotong-ngotong pakai acara satu rumi nikah petong gini melehan terus hahaha emang kan aku ya nggak kaget sampai nanti jane-jane jane-jane guyu nambatin gue ambil kejauhku kan sama istriku ya aku rasanya kagak acara yang aku darjau kalau kondangan kalau di kampung atau di Sidoarjo mungkin pakai Inovan belum pernah karena belum pernah katanya ada Kendoren ada penghasilan ini irm 00.02.12.30 ikus disiapin dikirim foto tenangkanya córg siang Sidoarjo mignon temennya coffee siap shorts sering ke rumah juga ini juga ini apa ikut lisensi pelatih ya di SSI ya iya kelompok usia 13 yang tahun kemarin bisa dikatakan pelatih juga ada rejeki kita enggak tahu saya dari dulu ya ngikutin alurnya jam karena kalau rezekinya disitu ya di disitu kalau rezekinya dimana misalnya di Daltras ya namanya apa ya manusia pasti tahu menempatkan rezekinya dimana yang penting kita bersyukur aja dimanapun itu tapi siapapun pastinya kepingin di persepaya cuma ada hal-hal yang lain bukan hanya persepaya deltras juga banyak membantu saya dari kerja atau lisensi pun saya juga iya dikasih banyak orang yang enggak tahu memang saya di Daltras waktu itu pindah ke sana dia mau ngasih lisensi P itu yang serius sampai saat ini untuk Pak CEO Daltras yang sangat serius itu saya ya sangat berjasa sih ya Pak Asrul CEO Daltras Pak Amir itu juga orang baik semua menurut saya bukan baik ke saya aja mungkin ke orang lain sampai sekarang pun anak-anak Daltras sekarang diikutkan semua ada empat orang-empat orang untuk kepelatihannya kepelatihannya memang dia janjinya yang saya sampai sekarang dia janjikan selalu ditepati sama kayak Pak Asrul kan apapun kita balik ke persepaya dari tahun 2013 dimatikan sampai 2016 akhir karena putra Klagen kan putra daerah Klagen ya kan itu kebanyakan setelah jadi pemain Hai adanya di coach-coach Ustan ya berusaha mungkin Mas Randy juga nanti juga sama kami itu yang jadi jadi di barang-barangnya misalnya ya ya hampir 99 kedenk kampung lagi lagi enggak ikut desa dusun lupa kecamatan desa-desa jadi eh dusun Klagen desa wilayu tapi terkenalnya akhirnya memang lagi nih lagi karena lapangannya itu di klagennya jadi jaraknya itu ya nyeberat bayarnya 12 kilo anlah rumah Iya pokoknya arah seperti itulah jalan sana misalnya itu hanya itu kan lagi itu aja banyak sawah-sawah itu enggak ada perumahan dan banyak pemain-pemain sebab di sana juga kayaknya ke-stop naryono naryono varianto lukiwayu yang selainnya banyak taji Cak sutaji Nurul Udah dulu sebelum itu juga ada cakloyong generasinya causton itu ya banyak sih sebetulnya apa itu emang-emang dari sana itu warga-warga saya itu emang dari kecil sudah langsung disuruh untuk untuk ikut sepak bola atau emang banyak hobi di sana untuk sebab bulanan kecil diusaha dini itu emang sudah ikut SSB disana gimana dari TK SD kelas 1 TK itu karena gini Mas eh dulu jadi bertahap dulu ada cakloyong di Putra Dewata Bali terus generasinya causton lah causton itu kan udah udah masuk TV udah masuk juara 97 kita lihat di kampung kita sama-sama waktu itu Iya kita ngerasa apa ya ingin seperti mereka pertamanya hanya keinginan enak ya causton gitu akhirnya lama-lama dengan eh berkembangnya sepak bola di desa Kelagen waktu itu ada papanya lukiwayu sebagai pelatih Pak Wahyu juga ya panggilannya Pak Wahyu ada lukiwayu itu yang membimbing causton sebelumnya dan juga membimbing kita SSB juga ya berarti SSB Kelut Putra jadi di Kelagen namanya Kelut Putra Kelut itu Kelagen wilayu Oh tapi kira nama gunung ya jadi Kelut itu Kelagen wilayu berarti itu cuma menerima judiciary di situ Avlia aliasnya pajama dulu persikaya ibl itu di sana aku disanahow putra-putra putra-putra cuma sekarang sudah ada yang megangan jadi strukturnya itu ada cowok tahun ada cauda terus ada saya Arif Firyanto yang turun ke lapangan kalau saya kan kemungkinan enggak enggak memungkinkan untuk ke lapangan tiap hari jadi ada yang handle sekarang pelatih-pelatih sama causton di ini arahkan disekolahkan disuruh sekolah seperti itu lebih ke ini ya modern modern ya Iya untuk pengolahannya ya Arif Arif Arianto contoh-contoh foto rambut selama berkarir ya jadi sampai seleksi-seleksi bahan-bahan iku link klub-klub dari yang disebutin tadi persekkan persibaya dan juga pasti ke seleksi kalau seleksi ndak waktu itu saya nggak nggak pernah sih ikut seleksi mungkin kalau di persibaya ya persibaya kalau pasti klub-klub memang diambil diambil dikutaji diambil terus di habis ponjatim itu kan sempet ke PSBK jadi divisi 2 ke divisi 1 naik jadi waktu itu divisi 2 naikkan persekan ke divisi 1 ke siapa eh ini PSBK naik dia jadi dulu ada kut siapa namanya ya orang pandangan panggilnya kutemok kutemok iya dulu asisten aku tadi di ponjatim akhirnya ngajak saya ke PSBK sebentar untuk ngangkat kota belitar ke divisi yang atasnya Alhamdulillah sukses waktu itu akhirnya pertama klub profesional saya di ngersik Hai persekres ngersik United bersama pertama kali di usia berapa Mas Ren di usia 25-26 ya 25-26 Liga Profesional di pertama kali itu juga karena waktu itu di saya di klub enggak pernah seleksi cuma hanya di persibaya junior waktu itu terus kalau di klub diambil sama pelatih-pelatih-pelatih yaitu karena Alhamdulillah kan habis dari pon ya Iya sama Andi sama feria riawan waktu itu kan enggak jadi persibaya karena enggak jadi ke persibayaan pelatihnya waktu itu udah banyak causton apa peco tengah-tengahnya tengahnya itu dulu sampai Iya apa ya waktu pon itu karena diajak ke situ peri milik ke PCS kalau nggak salah atau kembali-kembali bahwa nah itu karena apa saya milik seperti itu enggak langsung ke persibaya saya ada cc sharing juga sama kutuston sama yang lain sama keluarga juga kalau saya ke persibaya waktu itu dengan mungkin ia berani aja kemampuan saya cuma saya harus keluar dulu karena terbilang di sini nanti nanti kamu enggak main ada aku ada siapa topik ya topik terus siapa itu adik pun juga akan melewati proses itu dengan baik tapi kan namanya orang kita enggak tahu selain seperti apa kadang di tim besar sekarang langsung di tim besar enggak taunya kedepannya nanti seperti apakah kamu udah ya enggak pula-pula juga mikirnya untuk berproses dulu di luar baru nanti ada kesempatan Nah itu waktu itu saya dimitra kukar dimitra kukar akhirnya kutajitilpon tahun 2010 itu akhirnya udah kamu ke sini aja rangkat itu akhirnya ya nggak mikir dua kali kalau ke persibaya itu saya anggap udahlah saatnya sudah udah ada topik sama adik itu udah ada dan akhirnya disebut disebut teriwapa tuh cekbol hahaha hahaha tapi luar ngacak-ngacak waktu itu iya iya tapi ngacak-ngacak saat itu ya hahaha iya 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 juga soalnya disebut lpi 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 sebelumnya belum 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 jadi aku mawar ini cilik iu yang karena memang iya itu tadi Andi masuk ke sini semenangan beri hariawan saya mau ke persibaya ya tapi yaudahlah saya keluar dulu karena mengikut Pak Aruna juga habis pon ada tahun juga waktu itu ada Oh memang bukannya enggak boleh cuma belum kita disuruh Iya kamu pikir-pikir dulu lah namanya juga seringan nah itu ya iya gini yang terbang juga kurang lah kalau kan sayangannya juga sesuatu waktu itu iya ya gimana lagi namanya juga jalannya seperti ini ya Alhamdulillah bisa ketemu lagi dipercepat ya tapi juga nggak nyangka juga adanya sebuah proses tadi dari dari klub-klub yang liga-liga di bisnis 1-2 di tiga itu akhirnya bisa di bisnis utama waktu itu ya di LPI itu ya keren sempat masuk UNESA melalui prestasi tapi sepak takraw tahun 90-an itu kan aku SD kan sama Arief Arianto sering juara di Kecamatan takraw takraw siapa takraw kan di Kelagen ada lukiwayo tapi lukiwayo dulu nggak ikut akhirnya sama ya Arief jarang-jarang lah karena dia Arief Arianto udah SD itu dia udah ikut Surabaya memang punya ikut IM itu saya ya mengeluti olahraga apa yang saya hobi apa yang saya suka ya sepak takraw seperti itu ya akhirnya Magili Kecamatan akhirnya juara Magili Kabupaten lah dari situ akhirnya pas kuliah juga SMA SMA itu juga Magili SMA antar Kabupaten juara nah itu dapet bahwa bukan basis kayak apa ya dunia saya dulu lewat berupa lu tahu khusus-khusus ya gitu lewat jalur lewat ada yang sama bola ada yang eh kok disingkatu terus hingga tapi alhamdulillah lewat sebat akro ya kalau dunia main futsal 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 juga pas ini di waktu di kuliah SMA itu kan baru-baru itu aja kan 242 jaman samurna futsal yang kebal plastiksi dikashupon ngerasih iyo ayo bapak lenang kapung ya lo Oh iya udah bisa ngejera noti kalau ikan jalan topok dikursa ngejera wbong dewewong di Surabaya di Surabaya aku sebelum masuk pun tapi di bersebut junior sudah waktu itu lah waktu itu ke Justin dan mencari pemain memang belum ada klub-klub kan waktu itu jadi antar mahasiswa-antar mahasiswa kita juara UNESA kuliah-kuliah masih kuliah tahun 2005-2006 2005 saya dapat pemain terbaik sama topskor akhirnya yang 2006 saya udah dipanggil ponsel lah waktu itu mau melawan ubah ya kalau enggak lawan pebuyutannya UNESA itu ditomong kalau nggak salah kalau nggak salah ini jadi final aku datang pas final aja nggak bisa muber topskor akhirnya kebetulan kita menang juara saya dipilih jadi pemain terbaik lah waktu itu ada gue Justin ada Bang V V Natutabara itu kan kaptennya timnas nah mulai dari situ kita magili dari Jawa Timur ke Jakarta udah ditawarin sebelum berangkat di Jakarta kamu mau nggak ikut timnas gitu ya sama Bang V itu jamannya Pak V waktu itu terus ada Cailani waktu itu bagus-bagusnya juga sih jadi ditawarin sampai Jakarta dipanggil lagi ke kantor itunya ya langsung gimana hari ini kamu mau ke UNJ jadi disini Tarkan dulu dulu nggak ada Liga kan hanya main lawan siapa-lawan nanti disini tuh ngasihnya 2 juta-2 juta buat kamu kuliah ya lumayan kuliah-kuliah di UNJ rata-rata dulu itu kalau nggak salah memang di UNJ teman-teman yang futsal tahun 2000an itu akhirnya ya dari situ saya ngobrol sama orangtua ya kayaknya keberatan apalagi saya juga ya apa ya mungkin jauh udah dunia Indonesia enak banyak temen terus kalau ke Jakarta Waduh ngomong kulugwe-lugwe waktu itu ya enggak lain apalagi pertama kali pas kuliah ke Jakarta baru pertama saya ke Jakarta naik kereta ke Jakarta sama temen-temen ya aku ngerti ini sekok kucing itu nggak udah itu ke Jakarta di Jakarta kucing tapi waktu itu saya inget nasi kucing jajak barunya hotel habis dari stasiun nyampe hotel taruh baju ayo makan suka kucing suka kucing hahaha kucing ini yang kirain ya nasi kucing tapi Hai kenal Jakarta gimana lama di sana setelah ini bicara pekerja ke Liga ya jadi setelah IPL ya Iwilas berhenti akhirnya kan persiapnya dibekukan loh yang itu masih di bermain di mana saat itu setelah di fase-fase itu Oh itu di persi Kediri setelah dimatikan topik di Persim Bandung Andi ke Malaysia saya gak persi Kediri persi Kediri-persi Kediri habis ke persi Kediri-persi Kediri kena sanksi juga nah waktu itu di kadang sama berseba juga diapa namanya istilahnya tidak boleh masuk ke apa ya dibekukan ya dibekukan persik sama berseba akhirnya persija ke persija 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 yang ISL berarti ya saya pindah ke persik aja udah itu kembali ke ISL lagi terus persija persija kembali ke persik lagi sempat ini dari persijakan waktu itu sempat berhenti kan oh iya iya waktu itu sempat balik ke persija lagi tapi ya gitu ya ada masalah finansial saya balik ke Surabaya eh ke ini futsal 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 pts bintang timur kan banyak ada pelatihnya akan temen saya main futsal dulu di namanya ekong kuteko dia baik akhirnya ngajak niatnya mau nolong lah karena siapa bola nggak ada terus udahlah sambil jaga kondisi seperti itu ya Alhamdulillah ikut disitu tapi sebelum itu sebenarnya ada cerita juga mau ikut ke Madura United cemakan emang Liga sudah enggak ada maksudnya dipertikan ada waktu itu berjalan cuma Madura United baru kan itu baru tahun 2015-16-an ya udah parunakan karena manggil saya waktu itu tapi dengan eh iya skon pire tak bayarkan karena dulu kan memang parunas sama saya baik-baik lah sayangnya udah tangan kontrak sama BTS waktu itu bosnya mah siapa Mas jawab bose BTS itu udah ngasih saya DP ngasih uang ya namanya etika kan juga nggak enak mau saya kembalikan parunamau berapapun katanya tak bayar itu BTS itu mau lepas klausul-klausul 6 kali lipat dari gaji sama kondisi dari BTS itu sebenarnya tapi kan sama selam tercayu mudah waktu itu Oh emang bareng-bareng pas waktu itu jadi ke sana makanya saya menghargai menghargai jbts karena memang enggak enak menghargai sebuah kontrak ya konsistensi ya karena itu saya Mas Dimas bilang pasnya itu Mas Dimas bukan masalah uang yang mau dikirim ke Pak Aruna kesini tapi masalah etika ready Yes mau kerjasama dengan baik atau enggak menghormati kontrak iya karena kan saya anggap sepak bola terus hubungan futsal lingkupnya besar satu Indonesia bener-bener besar tapi itu kecil nanti suatu saat kita akan ketemu lagi bersama mereka itu aja saya mau ambil uang ke Pak Aruna saya nakal nih ke Mas Dimas Mas Dimas tak kembalikan ya mau yaudah saya ambil ke saya bisa aja tapi ya itu tadi saya juga mau napa saya nggak bisa karena saya harus berhasil data tangan sepakat dulu sama PT itu seberapa musim di pucat satu musim satu musim setelah itu persik balik ke persik ke diri lagi waktu itu nyabang malam ya boleh maksudnya jadi saya masih di BTS Oh sama pucat di jinkan BTS eh liganya masih jalan tapi waktu itu persikan ngikut putih apa namanya itu itu kan mau mulai lah mau ngambil saya akhirnya pas BTS main persik main saya disuruhi ke salah satunya milih lah ya organisasinya kan sama itu sempet ramai saya itu boleh apa enggak banyak orang yang katakan kalau emang kalau emang apa secara reguler apa itunya regulasinya regulasinya boleh sebenarnya cuma kan waktu itu kondisional di matikan Bapak ah menurutnya ya itu kan sistemnya masih lanjutnya belum ada terapi semua ya terapi jadi saya ikut futsal jadi waktu itu saya ngizinin saya latihan di kediri ketika futsal main di Jakarta waktu itu oke saya ke Jakarta bayaran dobel ya itu mungkin ya ikut Mas Dimas ya Mas Dimas orangnya baik jadi nggak apa-apa Reddy kamu pesinya orang sama bola mula itu jadi jengan ke persik terus itu akhirnya ligau suara smane saya Persebaya balik iya dari persik ke persibaya ceritanya balik awal-awal ceritanya balik ke persibaya karena keren mas Miftah bener dari iya iya Mas Miftah sama orang-orang Jawa Pasa eh dulu kan sih masih jawabnya ya sekarang saya dulu kan eh pasur masih di Jawa Paskar dulu waktu saya di Mitra Surabaya internal bersebaya itu main bolanya sama orang-orang Jawa pos futsal pun juga pernah ikut Jawa pos sampai juara makanya orang-orang Jawa pos kayak Mas Miftah Mas Ali bukan saya kenal waktu karena memang saya dulunya sering latihan sering ikut turnam apa itu ikut bela Jawa pos namanya dulu as kering asal keringat akhirnya kan ada pelatih saya Pak Eko Prayoko almarhum itu kita yang bagus-bagus dari Mitra diikutkan nanti diseluruhkan ini kan masih ada apa dalangan waktu itu juga nyemot sore Mitra Surabaya dari situ Mas Mita kenal baik ngajak saya ayo ikut bose ketinggal sebelum rame-rame itu saya udah tahu kalau memang yang dipanggil pertama itu saya kejawab pos saya sama ku Jackson awalnya sebelum Kutiwan itu ku Jackson tapi ku Jackson kan udah telah tangan kontrak sama Barito empat tahun waktu itu empat musim kalau nggak salah dia komitmen disana saya nggak bisa ya dibawa ke kantor Jawa pos sama-sama ini tapi belum di sepaluan karena memang asal belum tetangkan resmi gitu loh waktu itu pasul di luar negeri ya jadi itu hanya pembicaraan selama Pak Chandra sama Mas Mita ya sedikit banyak memang Mas Mita eh apa ya ya sering komunikasi saya untuk ke Persibanya waktu itu diwanti-wanti padahal waktu itu saya mau balik ke Persik lagi ke Persik lagi karena senyaman dek Persik enak kota itu Persik Liga berapa Liga di mati dia Liga 3 Liga 2 Liga 2 sama-sama di Liga 2 belum belum jadi waktu itu dipegang pasul ya saya lihat memang orang-orang Jawa peskan waktu itu kerja yang sama pasir punya komitmen ya semua apapun itu iya jaman saya Andi Taufik akhirnya dibayar juga minta berapa empun juga kita dibayar ya ondhat dapat ganti ya dari kita iya 8 bulan setengah はい makanya kayak kembali ke persibanya itu senang sekali bukan masalah kita diganti orang-orangnya Iya saya tahulah komitmen orang-orang bagus orang-orang untuk memajukan percetan sampai juga darahnya hijau dan percetan hijau hahaha hahaha iya oke seneng aja terus dari saya pertama diajakku tadi cabodong sama cak toa itu kan saya nggak tahu kan waktu itu lupa ya sebenarnya tahu cuma kan saya dari mitra sampai dimana itu bersekam atau dimana itu saya suka nomor 19 karena waktu itu kan leonel Messi baru muncul-munculnya oke nah itu saya suka nomor 19-19-19 itu akhirnya kepikiran lama-lama sih butuh waktu yaudahlah saya dulu pilih nomor 12 karena memang yang pertama suka sama bapaknya van dieko waktu dia main di saya kan lihat sama ayah saya itu awalnya disitu saya suka terus berikutnya tahun 2004-an saya kuliah yaitu danielo Fernando nah itu yaudahlah nomor 12-an saya selalu rolas-rolas barusan ini ikut ke apa zamannya yang persi bayang ini nah itu sebenarnya nggak dapet izin itu maksudnya saya balik lagi tambah 17-an saya nggak ngijini maksudnya kenapa bukan nggak ngijini di persibayanya atau di persibayanya waktu itu kan mungkin saya kental udah dari PL kan nomor 12 langsung nah Cabo Ipul kan sering nah saya selama Cabo Ipul itu hubungan baik juga karena dia pas saya keluar dari persibaya ke persibayanya dia sering lihat lihat ke diri ke diri ke diri lihat kesana sama saya terus habis main nongkrol disana itu sering lihat makanya saya masuk ke sini lagi eh saya senang dia juga ketemu sering ngobrol yaitu sambil ngobrol-ngobrol jika kalau mau jika 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 coba nomorlah Sopo kan identik baru-baru itu dengan pemain kedua belah yang kedua belah Hai supporter ya Oke itu sebelum berangkat ke Jogja Piala Gilgantara Yopo ya Hai Ayolah juga Oh iya bonek-bonek jalur nomor olasigi dikuna lah mono buat sport-sporter lah itu akhirnya yaudahlah tapi berpikir itu akhirnya Cabo Ipul mengizinkan waktu itu mengizinkan pasti warung kopi juga habis keselatihan gitu terus dia lihat kan akhirnya tolonglah jika nomor olas aku nggak nomor 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 olas itu makanya saya ke-12 ya weh naroola sport kalau kita hubungan baik sama siapapun pasti akan diizinkan total musim waktu di setelah bayar sebaya dari 17-19 waktu itu dimatikan juga saya sering kesinikan persi bayangan sering ini kan atur ketubang ke mana itu ke Madura ketika saya dipersijaya kata-kata 15 ya boleh sama persi saya waktu itu boleh juga boleh sama aku siapa eh Hai sahabat ini baritu itu eh termawan saya percaya mau coba pas libur dan ya udahlah ya nggak apa-apa di ekshibisi dikinkan dikinkan waktu bisa dikatakan regulasi dimatikan eh apa itu udah diberhentikan sama dibungkan sama Pak Imam Narawi tapi kita jangan latihan itu diperbolehkan akhirnya kalau resmi kemungkinan saya enggak dikasih izin akhirnya sampai lawan IPR itu kan berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua pertengahan ya pertengahan ya pertengahan iya tapi gak dapat tukar topik kayaknya dapat jersey jersey iya saya main sama Mas Bebe memang sama Pak Ismet memang segani kan ya dimanapun dia main di Bandung dimanapun yang saya lihat tidak ada komentar buruk sama Mas Bebe ya 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 adalah mungkin orang satu dua tapi kan kebanyakan banyak yang respect sama beliau memang waktu itu saya bermain sama dia dari attitude terus secara dia profesionalitas menjaga untuk sepak polanya karirnya semuanya bisa dicontoh juga makanya ketika di Persija saya ke Persibaya sedikit banyak saya membawa itu ke Persibaya tahun 2013 jadi dia juga sama Junior juga juga bagus ya bagus enak-enak makanya banyak yang bilang dia panutan memang betul-betul Sekarang di Persibaya dulu kita main lawan dia mana ada yang ya bener-bener ya ya masih inget tapi kalau itu kita juga masih ada rival sama dia yang sama Persibaya meskipun Sampan itu sering main yang Yes ya bener-bener sih sebagian Persibaya juga iya sebenarnya bukan karena saya untuk menilai ya Persibaya ini karena eh saya pikir eh saya aja dulu disini juga mengalami hal seperti itu ya maksudnya buruknya di Persibaya ketika kita ada di bawah ketika kita di atas saya juga pernah mengalami seperti mereka yang tahun tahun ini terkadang saya kasihan apalagi pas kemarin-kemarin itu sampai pergantian pelatih berapa kali sama halnya juga kita yang lakukan tahun 2018-19-20 iya ada empati buat saya untuk teman-teman yang mungkin seperti alwi daya sering telepon saya masih hubungan juga gimana aja ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu saya kadang saya pas jelas juga kasihan gitu loh kasihan lihat mereka di pulih di sampai diserang di akhirnya saya kasihan makanya eh iya apa ya masih komunikasi dengan mereka membantu sedikit banyak mungkin ianya cara-cara mungkin mereka alwi sama daya waktu itu sharing sama saya gimana Cak dulu seperti ini seperti ini gitu akhirnya iya kamu harus yang saya tinggalkan kemarin kumpul bersama tutup bersama apa permasalahannya tanya satu-satu terkadang kan orang awalnya kan kadang bisa ngomong kadang-kadang hanya pendiam hanya itu waktu itu memang susah tahun 2017-18 akhirnya yang namanya yang namanya Dayat yang namanya Abu Risa dulunya ngikut Mas hahaha dulu kalah-kalah-kalah ini nggak bisa seperti ini gitu akhirnya saya kumpulkan ngobrol satu-satu ya awalnya saya juga kok nggak bisa ngomong anak ini karakternya beda-beda gitu ayolah kalian ngomong sharing ke kita apa masalahnya ketika waktu itu mau juara eh 2017 kita kumpul kita kumpul eh bagaimana ini caranya seperti ini apalagi ke talfritu kan waktu itu kehilangan anaknya ya kita juga kalah di kandang elah kurang sedikit lagi gitu Adam yang nggak bisa ngomong Irfan Ambon yang nggak bisa ngomong pras waktu itu yang mudah-mudah ya nangis waktu itu saya gelapin kamar-kamar saya kumpul di kamar saya permintaan kalian hari ini apa apa yang kalian ucapkan apa yang kalian inginkan hari ini apa yang kalian bicarakan di malam ini besok bermain itu di malam ini utarakan kalian nggak suka sama sini nggak apa-apa tapi pintu itu saya tutup ketika bantu itu saya buka tidak ada yang iri dengki sakit hati di situ keluar oke oke kita salaman kita doa bareng-bareng untuk besok hanya untuk apa untuk bersibayain lolos ke-3 satu aja itu aja waktu itu seperti itu awalnya nah dengan perjalanan waktu-waktu yang lawan raya di Sidoarjo saya di Papua waktu itu dan terus lawan Papua udah di eh apa rusak mes waktu itu ya Alwi telepon cak ini gimana ya akhirnya saya kasih tahu bahwa kita dulu ke mana gunung lah istilahnya gunung gedul gunung gedul yang saya sebut cuma tanda kutip memang kita harus kumpul di situ oke Alwi kamu sana ngobrol-ngobrol karena akan mau lawan arema kalau nggak tahu jadi apa enggak tapi yaitu kamu kumpulkan nggak mau bicara aja anak-anak seperti ini ya memang seperti itu kita harus sabar namanya orang kita nggak bisa ngepak karakter ini 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 Oh ini mau bicara ini mana ya kalau enggak kita pancing dulu untuk eh kepentingan persibaya ya dia pasti nantinya lama-lama akan bicara daya dulu nggak bicara sekarang udah bicara dia yang mimpin juga kemarin katanya makanya cara katanya obanus saya ke omongin ya hahaha dalam agak omong itu dia banyak komunikasi itu yang saya seneng gitu loh walaupun saya enggak enggak di persibaya tapi eh kesan-pesan saya masih dipakai sama teman-teman iya kan saya tinggal persibaya dulu teteplah tetepl ke persibaya saya udah tahu tahun ini nggak akan ke sana saya teteplah kedayat waktu itu ke Alwi tetepl teruskan maksudnya saya ninggal ke klub di setiap klub pengen ninggal kesan yang baik nantinya akan menjadi penerus-penerus juga yang akan baik juga karena apa demi 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 klub yang kita bela juga kita cari rezeki cari eh cari istilahnya sesuap nasi untuk keluarga juga di klub persibaya juga apapun itu ya harus kita lakukan gitu loh keluarga pasti mendoakan pasti mendoakan yang terbaik buat kita sampai-sampai waktu itu Ruben juga waktu kami katen saya nggak akhirnya yaudah tahun 2019 kan kita dibakar kan kutaji bergantian Oke Ruben kakak Ruben nggak berani nih bilang ke ini saya wakilnya kan Ruben yang kata ini 12 ngomong boleh nggak ya sama kutaji gampang gini ke gunung sana gunung ya ya Nah itu akhirnya kesana lagi ya jenis sama kutaji baik-baikut kita punya tradisi seperti ini seperti ini kita kesana nggak nggak ngapa-ngapain nggak berbuat negatif nggak berbuat apa-apa kita hanya sering kita hanya melupakan karena ya ini yang kemarin kita berhasil kita lakukan untuk persibaya ya ini tadi mohon maaf kalau memang kutaji ini dikasih uang sama dia ya udah berangkat aja ini kesana kasih buat makan-makan buat minapang seperti itu akhirnya Ruben yang pengen ngajak istri main ya istri kita kumpul di sana kita ngobrol sebentar asing juga ada ngobrol seperti ini akhirnya habis ngobrol ya ya saring-saring seperti ini untuk menambahkan istri tadi ya sampai saya ingat waktu itu Vandri Biri sama Otavio Dutra sampai berdengar saya nggak suka kamu oke keluar dari pintu itu udah enggak ada apa-apa enggak suka oke akhirnya apa main waktu itu pertama kali Iya anak dua itu sampai akhir musim kan enggak apa-apa enggak bisa Ruben yang menengah Infantri saya enggak itu terakhir selama sama Dutra yang itu sama akan orang Papua kan ya Rupen tahu anaknya itu yaitu akhirnya ketemu juga gitu permasalahannya selama ini mungkin gini kalau di sepak bola kalau menurut saya ya bukan hanya hal di lapangan aja permasalahan mungkin saya benar-benar bahwa tapi kita nggak tahu namanya orang punya dendam atau apalah itu mungkin yang harus kita lakukan kita lakukan iya ngobrol secara baik-baik kadang secara personal nanti sama-sama itu ujar salah-salah sisi lain dari Captain bodi yang keren disilainya ada ya ada hehehe hehehe jahili apa udah beda silpahベk nya di Lupe kewasangan tersebut di di jari deh eh CASA pernah pernah tapi ya bukan hanya tapi gini saya bercanda bekejekan tapi yang saya ingat adalah tiga saya enggak boleh bercanda beribadah tidur sama makan saya enggak pernah bercanda ketiganya ini makanya kalau yang lain-lain mungkin Oke sampai saya juga walaupun enggak bercanda ini ada yang saya bercandain sampai saya sampai sekarang itu eh apa yang berkira-kira salah banget kalau marhum dioperasikan sama Pak Asrul dioperasikan sama Pak Asrul ya lucu ya sana dioperasikan tapi seratus juta apa-apa kumaya dia enggak pakai kacamata oh friend kalau panggil saya friend friend rolas gak sampai kocomoto ini sembarang kalir ketok barang-barang jalan-barang barang-barang orang KB ketok berat banget gitu belakang orang Surabaya Iya bayang akhirnya main lawan apa gitu di GPT jangan santai-santai kan enggak kelihatan dari jauh saya cadangan sama sama siapa kalau nggak sama akhirnya ada yang jatuh gitu siapa gitu dimasak kali waktu itu main pandri akhirnya apa ya Mata operasi matanya itu copot Oh lepas karena bisa operasi lepas saya sampai situ itu menyesalkan anak tapi ya Alhamdulillah bisa diobati lagi gitu loh saya enggak tahu kalau itu belum sembuh kayaknya gaya enggak pakai kacamata iso aku dulu jerawat-jerawat murid oke tapi tapi pelatih tapi paling yang paling jelas zamannya itu tambah parah sama handi sama ini topik sama Edi gunawan nggak pernah dokternya hahaha iya monah ya gitu ya hahaha aku dibatuhkan dulu ah punya anak kecil nih seumuran anak-anak saya yang sekarang sepak bulan di Karanggayang dan lalu-lalu kita istirahat di Karanggayang kan kita kamar saya pojohani habis latihan pagi kan suruhnya latihan Iki songopoy bingungan apa edi edi gitaran lah kalau iya gini akhirnya anak itu sama bola terus masuk bolanya ini masuk ke kamar saya tak masukin tes sini kamu itu berisik tapi ngerti anak-anaknya itu jika nanya kudewaldo gitu nangis ya nomor 2525 nangis laporan lah bapanya kita nggak tahu edi ini masih gitaran eh siapa itu yang kamu anak saya sampai nangis ke depan tuh tadi nomor 25 apa gitu tadi gunawan ini inget tanya-nya saya selimutkan hanya itu yang sampai sekarang Edi itu masih inget karena cerita itu ketemu Genjumaldo anak-anaknya itu kalau manggil kita Andi saya Taufik sama Jontalpor anaknya Cak Yuli anaknya siapa itu manggilnya Teletabes karena Cak Yuli dulu juga kita jahili iya kita jahili dan masih isam namanya masih kecil kan mau eh Cak ngono gilik-gilik ngono babalannya enak ngono kok Teletabes kan waktu itu Jauh juga dipasukkan kamar tempelnya work ngangis ya itu ya tapi berjanju dengan 25 manis 25 manis hahaha pulku gitu nomor 360 jahil-jahil Jai lumra yaitu tidak jahil pasalagama tidur makan itu aja kalau makan yang memang enggak maksimal apapun yang pelatih siapapun pasti suruh minggat nanti nggak maksimal minggirlah sepak bola-latihan belum selesai datanglah orang bonek jombang kalau nggak salah itu panas-panas latihan bahwa saya nggak ikut latihan sama fisioterapi saya nggak sama fisioterapi beling-beling ditik singita sama samudera 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 menurut waktu itu seperti itu yang malah bisa bikin cair suasana terus ke setelah ditinggal jadi menurut ada enggak pengganti sosok pengganti ya yang bisa menjadikan suasana di persibaya sebenarnya kacong itu sih yang setelah saya itu kacong Rido itu mulai-mulailah dia karena dia itu dia udah paham bahkan yang saya lihat ditimaskan sekarang cair sama itu ya ya sama cairan dulu menengah ini hehehehe hehehehe sali mulai-mulai Rido itu juga karena kalau menurut saya ya menurut pandangan saya ini boleh serius tapi ada waktu dan tempat yang harus kita tahu mana yang kita bercanda mana yang kita enggak seperti itu jadi ada waktu-waktunya ketika kita jahil Iya suasana ketika maksudnya gini kalau kita fisik nih kutaji kan fisiknya juga parah juga nah itu kutali juga parah ini fisik-fisik ketika kalau kita merengkut NS kak ngunggu Yudek karena apa ya enggak bakalan dapat yang kita lakukan hanya capek aja itu aja sih kalau kita senang kita lakuin dengan seneng hati dengan gembira terus eh ya sesekali bercanda jahil pasti akan enggak kerasa gitu lari pasti enggak enggak akan kerasa mau 100 meter mau 200 meter 400 meter ya nanti sambil ngobrol sambil jalan jahil apa gitu ya itu mungkin kebiasaan saya yang sekarang ya saya lihat ya Rizky Ridho itu iya karena dulu ya sering-sering sama kita itu udah mulai tahun 2020 ya 2019 sih dia udah kap waktu itu baru-baru masuk pengan sama Koko sama Supri itu itu marah-marah kan dia baru pertama kali senior ke senior waktu itu siapa ya marah-marah manajer kita kalau di timnas kalau itu tuh ya aku makan semongko karena waktu itu dipersebaya kan marah-marah apa-apa apa-apa nunggok gini kan kaget kita tuh makan sering makan semongko jika kagetan sampai saya suruh Google karena apa kalau di Google itu itu dia pertama kali video cadangan yaitu kagetan sama Supri sama kukurang aja Iya kalau supri kan nggak ngomongin misalnya iya kan kalau supri kan itu kan kalau tegang-tegang lawan apa perawak monorah kan asyik apa ya kan banyak main mudah dulu kaget gini makanya gini 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 main makan semongko jika kagetan benar enggak tahu dan Google namun ternyata bagus buat jantung banyak pengalaman tentang apa ya komen netizen ke apa ya pemain salah satu pemain yang underperform lah plop selama ini habis-habisan itu pasti kalian juga pernah mengalami seperti itu pernah pernah mengalami juga di sisi pemain ya itu kan netizen ya ya mengetik ya memang ya salah tetap salah maksudnya makanya saya saya punya anak ketika saya pegangi HP waktu itu kelas SD atau apa karena juga kamu boleh pegang HP tapi jari kamu ketika kamu karena saya sudah pernah merasakan gimana dibully dimana itu berhati-hatilah karena bisa membunuh cita-cita kamu membunuh karir kamu membunuh sekolah kamu ibadah kamu kalau kamu nggak hati-hati bisa dipenjara juga karena apa Iya sosmed sekarang kan mau apa kita upload mau ke sampai ke kamar Mahdiya di-upload pasti salah makan indomie salah itu kan netizen menilainya kan pasti negatif ketika komen di atas negatif pasti dibawahnya akan negeri itu iya bagaimana karena eh kitanya yang misalnya dipulihkan saya misalnya atau teman-teman yang lain eh harus bisa eh apa yang mempertimbangkan eh apa yang menjadi karir kita di sepak bola jadi harus bisa menilah mana yang baik mana yang buruk mana yang kita harus serap mana yang itu kritikan membangun mana yang itu bulian Iya kalau enggak ada bulian Yaudah kita dasar atau kita matikan komen atau apa sementara paling kan satu hari dua hari dua minggu satu minggu-minggu sudah hilang-hilangnya orangnya kalau kita diserang tapi kan pasti kita udah aja kita diam aja diam nanti kita yaitu tadi kita kumpul sama temen-temen kita ceritakan ya saya orangnya nggak bisa saya pendam saya cerita ini bagaimana ini bagaimana cari solusi seperti apa soalnya pengalaman mendem-mendem-mendem buru diri mungkin cerita ada cerita yaitu gimana ini saya seperti ini seperti ini akhirnya ada jalan solusi lain ya kita harus bisa menilah kritikan mana yang membangun ya saya berharap netizen juga bisa mengkritik dengan kata-kata yang baik kata-kata yang mensupport teman-teman khususnya di karir sepak bola teman-teman yang lain karena hal-hal yang baik yang kita ketik akan berdampak positif berdampak baik juga khususnya ketika kita membela tim yang mana kita bela untuk saat ini misalnya nih persepaya ya udah kita itu aja baik-baikin dulu siapa tahu besok bisa berprestasi bisa juara karena hal-hal yang baik pula itu semuanya berproses ya Iya ada prosesnya apa ya apa ya di merchandise sponsor dari realby untuk R&D istro-istro-istro maturnya gratis bulan depan mau ulang tahun nih di usia 97 ada pesan dan pesan yang mau disampaikan harapan untuk persepaya harapan lah untuk ulang tahun persepaya di 97 ini iya eh karena semakin tua ya semakin jadi yang iya klub maksudnya yang ketua selain PSM bersija juga semakin tua semakin yang menjadi-terima kasih menjadi jadi saya berharap akan menjadi kuat menjadi hebat terus bisa berprestasi bisa kembali eh apa ya konsisten dalam pertandingan yang lain-lain semuanya semuanya saya berharap yang baik-baik angin untuk persepaya ya mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin amin 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 oke terima kasih cari atas kelatannya di tripod terima kasih juga siap Mas selalu salam satu nyari wani hai 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 hai